Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Hobbies Vlogger Selamat pagi ya, ini hari ini saya sambil manasin ninja biru dan ninja kuning punya bos malek ya Ini belum saya antar untuk ninja kuningnya ya Ini juga sambil dibanding-banding sama motor ninja M yang biru ya Jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai, ini matikan dulu ya Mengenai pembahasan tentang kestabilan motor ya Ini halus banget suaranya Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kestabilan dari kedua motor ini ya Ini jelas mempunyai kestabilan yang berbeda ya Nah, saya juga selidiki ya mengenai kestabilan atau bantingan ya Yang terjadi di ninja R, ninja SS ya ataupun ninja naked lainnya Jadi untuk di naked 2 tak ya khususnya ninja Itu kalau kita rem belakang kejadiannya itu ngebanting atau ngesot ya Ini masih terjadi di motor saya meskipun bannya udah gede Ya, pelak juga udah ring 17 semua Nah, untuk yang kuning Dengan ban yang sekecil itu ya Kemarin juga udah saya bahas bannya IRC pasti pro ya Sangat mumpuni memang Tapi ternyata saya selidiki lagi ada yang ngebuat motor ini memang lebih stabil dibandingkan motor saya ya Jadi intinya ada sesuatu hal yang beda gitu ya Ini juga boleh ditiru buat teman-teman nanti yang motornya sering ngesot Nah, tapi mungkin ini kayaknya bisa berlakunya itu Buat yang udah pakai ring 17 ya Kalau misalkan pakai ring 18 Kayaknya nggak bisa dilakukan ya Ataupun ada bisa kemungkinan dilakukan ya di ring 18 Cuma nanti kayaknya akan terjadi mentok-mentok ya Ini mungkin untuk Sebelumnya kita harus Rapatkan dulu ya Untuk motornya Karena ini untuk membandingkan Tinggi motor ya Ditunggu ya Nah, ini udah saya bandingkan Untuk tinggi jog belakang ya Punya yang biru itu Dia lebih nungging ya Itu Orsinil Ninja Naked itu tingginya segitu ya Sementara yang kuning itu Rada ceper Agak pendek Dan posisi swing armnya itu Lebih apa ya Lebih Lebih datar gitu Kalau misalkan yang saya itu Cenderung agak ke bawah ya Posisi swing arm Sorry, yang ini Jadi ini tuh Lebih seperti ini Kalau yang Ini yang saya itu Cenderung kayak gini Ke bawah Antara ini Gini Dan gini Yang biru itu agak gini ya Karena tinggi Yang biru Itu masih Sesuai orinya Ya Tapi yang ini Ada ubahan ya Tapi Bikin nyaman juga Gitu Bikin enak juga Cuman mungkin Dengan Jarak ban yang Semakin ke atas ya Nah ini Jarak main kesini Jadi ini harus dipastikan Pakai ring 17 ya Buat teman-teman ya Jadi caranya itu Memendekan Lengan ayunnya ya Nih Saya tunjukkan yang ini Nih ini bisa ditiru Buat motornya yang gak stabil Di bagian belakang ya Yang sering ngepot Atau ngebanting Bentar Bentar saya tunjukkan Nah ini Nah ini Bentar Saya tunjuk ya Nah Besi ini ya Dari unit rack Ini tuh Orinya tuh segini Ke langkah sama kenapot Baut yang belakang Yang ke swing arm Bukan yang di Depan Bukan yang ini Ini kan ada baut disini Terus ada baut disini Nah posisinya itu Digeser ke depan Satu senti Nah baut yang ini nih Bentar ya Nah Nah baut yang ini Nih Ini dudukannya dipindah Dipindah kesini Kedepan Sekitar satu senti Atau setengah senti Tergantung nanti Kebutuhan teman-teman Mau segimana Ini saya tunjukkan nih Untuk yang kuning Ini harus dipisahin dulu Motornya ya Tunggu Oke Sudah saya pisahkan Nah Nah Ya Tuh Jadi yang ini tuh Digeser posisinya Nah Sebetulnya sih Kelihatan Ada setengah sentian Itu untuk Penggeserannya Nah jadi posisinya Juga beda Nah yang ini nih Yang saya maksud Digeser itu Yang bagian sini Nah Baut ini nih Ada Ada bekasnya nih Nah yang ini Yang orinya disini Nah ini Digeser ke Arah depan Jadi dia Cenderung Lebih stabil ya Tapi Ada tapinya Memang Lebih keras Dikit Tuh Gaya mainnya ya Agak keras Tapi di bawah nikung Nyaman banget gitu Nurut motornya Kalau ini kan Lentur Dan sedikit Lebih tinggi Nah memang Lebih lentur yang ini Dan lebih tinggi ya Kalau ini Lebih ceper Untuk yang kuning Jadi mungkin Geser setengah senti Dari bawaannya ya Jadi Dipindah ke depan Untuk bautnya Ini kan ada baut yang depan Ada baut yang Belakang Ya Ini yang ini Jadi kan Aslinya itu Di sebelah sini nih Di sebelah ujung Jadi digeser Kalau misalkan Pengen Teman-teman Gak ngerusak yang orinya Yang orinya bisa Diganti aja Atau bikin lagi Dari plat Ya Ukur panjangnya Dengan yang ori Terus nanti Bikin yang lebih pendek Tapi jangan terlalu pendek Saran saya sih Setengah senti Geser setengah senti Ke arah Depan ya Jadi Kalau misalkan Tadinya Di ujung sini Baut ini Digeser Setengah senti Ke arah Depan Ke arah sini Ini saya contohkan Karena ini udah Udah Digeser Ya Ini saya gak Bisa lihat Ininya gak Bekas gesernya nih Ada nih Tuh ya Nah kelihatannya Jelas banget kan Jadi dia ke depan Sementara yang Ini yang biru Masih di posisi Standar Tuh ya Nah Masih di posisi standar Masih panjang Jadi teman-teman Tinggal bikin aja Dari plat Untuk yang ini Kalau pengen aman Bikin yang lebih pendek Juga bisa Lebih pendek Setengah senti dari yang ukuran sekarang Jadi misalkan Ini Baut ini Diukur sampai sini Ya Misalkan panjangnya itu 15 cm Nah teman-teman Bikin aja Menjadi 14,5 cm Ini misal ya Misal Karena ini saya gak ukur Panjangnya berapa Ini misalkan Misalkan panjang Baut Ke baut Baut depan Ke baut belakang itu Panjangnya sekitar 15 cm Untuk yang ori ya Tapi pastikan aja Sama teman-teman berapa Nah nanti dibikin aja 14,5 cm Dijamin moturnya Jadi lebih stabil Gak Gak ngebanting ya Ban belakangnya Gak ngepot Gak ngebanting Kalau jadi Kalau misalkan Ngerem ngedadak itu Moturnya gak ngepot gitu Jadi Bisa langsung berhenti Ini sangat penting sekali ya Ini baru ketemu Hari ini Mungkin bisa dikatakan Baru ketemu hari-hari ini ya Jadi Di bulan-bulan ini Baru ketemu Untuk menyetabilkan Motor Ninja 2TAC Tanpa mengganti Swing Arm Jadi Kadang ada yang ganti Swing Arm Model B-Pro Yang terbaru Yang ada Stabilizer ke bawah Yang kayak Ninja RR Ya itu udah pasti stabil Karena rubah lagi Dan mahal ya Harganya di 1,6 juta Tapi kalau misalkan Mau nge-maksimalin Yang original Boleh Tinggal Naikkan bautnya Ya baut Yang Proling tadi itu Ya Yang Unitrack itu Ke arah depan Setengah senti aja Setengah senti Tapi efeknya Ngaruh banget ke motor ya Jadi lebih stabil Motornya jadi lebih nurut Dan Enggak ini ya Enggak bikin panik Pas pengereman Ya Ini saya bisa jamin Untuk teman-teman Yang ngalamin Ngepot Dan belakangnya Itu bisa dilihat Posisinya jadi Lebih pendek Untuk yang Di Pajuin Unitracknya Kalau yang ini Lebih tinggi ya Posisi Joknya Jadi agak limbung Motornya Kalau terlalu tinggi ya Nah oke Semoga bermanfaat Buat teman-teman ya Yang Lagi bingung Kenapa kok Motor Ninja Nakednya itu Suka ngepot Kalau di rem Ngedadak ya Ataupun kurang stabil Ketika dibawa Rebah Atau nikung ya Coba teman-teman Untuk Unitracknya Dirubah ya Setengah senti aja Geser setengah senti aja Udah cukup ya Nah Semoga terbantu ya Buat teman-teman Ini Tips sederhana Dari saya ya Saya juga Baru ketemu hari ini Jujur baru ketemu hari ini Kita Selidiki Kita Investigasi Kenapa motor yang kuning ini Bawahnya itu lebih stabil Lebih manut Dibandingkan dengan yang biru Yang biru itu Seki-seki terus Terus Pakai ban yang lebih gede Nih Masih tetap Agak ngepot ya Yang ini Pakai ban kecil Bisa lebih stabil Tuh ya Bisa dibandingin Jadi Yang kuning lebih Pendek Belakangnya Gak terlalu tinggi ya Seperti ninja RR Ninja RR Ninja RR juga kan Sebetulnya dia rendah Untuk Daya Kayak Tinggi Tinggi motor Sorry Tinggi roda ke jok Itu dia rendah Gak Seperti inilah Kurang lebih ya Kalau ini kan jauh banget Tuh Tinggi ya Jaraknya Sehingga ya sedikit Limbung memang ya Dibandingkan dengan Ninja RR Tapi untuk mengatasi itu Udah ketemu Ini caranya Teman-teman tinggal Majukan Posisi unit track ya Nah Pasti ngerti lah Ya Tinggal ngoprek-ngoprek ini Bisa yang ori di bor ya Atau teman-teman bikin dari pelat ya Kalau pengen lebih Aman sih memang Bikin dari pelat aja Gitu Kalau misalkan Gak ada duit Bisa dibor juga sih Cuman ya ngebornya hati-hati ya Jadi Jarak Jaraknya itu setengah senti ya Jadi Jarak baut ke baut itu setengah senti Jadi nanti kuat Tahanannya ya Ada setengah sentian Oke ya Kalau misalkan ada yang kurang jelas Boleh Komen aja ya Pasti saya balas ya Mungkin cukup ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh